Hai 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 kembali lagi bersama Nadir Arya Saloka John sekarang menjadi idola baru bagi kaum hawa Lewat perannya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI Sinetron Ikatan Cinta menduduki puncak rating per televisian Dan membawa nama Arya Saloka pada ketenaran Selain karena aktingnya yang meyakinkan dan para stampannya Arya Saloka juga digandrungi karena sifatnya yang religius Cinta keluarga dan juga sederhana Di sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka beradu peran dengan Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin Suami dari Aldebaran Akting Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai suami istri sangat meyakinkan Sampai-sampai para fans Ikatan Cinta baper dengan hubungan mereka berdua Para fans Ikatan Cinta kerap kali menjodohkan Arya Saloka dan Amanda Manopo di dunia nyata Meskipun mereka berdua sudah memiliki pasangan Arya Saloka telah menikah dengan Putri Anne sejak 2 tahun yang lalu Dan telah dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim Sedangkan Amanda Manopo sedang menjalin hubungan dengan Bang Bilisha Putra Saking serasinya Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pasangan kekasih atau suami istri Berdasarkan rumor Amanda Manopo menjadi pelakor di rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne Dan dengan adanya nyinyiran dari netizen yang menyebut bahwa Amanda Manopo sebagai seorang pelakor Bang Bilipun tak tinggal diam Ia sampai mendatangi rumah AA Raffi Ahmad Kedatangannya ke rumah AA Raffi untuk curhat terkait pemberitaan yang sedang terjadi Dimana Amanda berselingkuh dengan Arya Saloka yang notabene sebagai lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta Curhatan tersebut ia bagikan ke Youtube channel Bang Bilisha Putra Di dalam video tersebut juga tampak beberapa influencer yang kerap kali bertemu ke rumah Raffi dan Nagita Slavina Alih-alih mendapat masukan dari Raffi terkait julitan netizen terhadap Amanda dan juga Arya Saloka Malah dibuat kesal oleh sosok Raffi ini Hal itu karena sosok Raffi yang menjadi sahabat tempat ia bercerita tentang kisah Raffi Melainkan Raffi KW Super Sosok itu adalah Dimas Ahmad yang sempat viral karena kemiripan wajah dan postur tubuhnya dengan Raffi Ahmad Bili kesal karena orang yang dianggap Raffi itu dari awal mendengarkan curhatannya dan menggubrisnya sambil membelakangi Bili Akan tetapi Gigi dan beberapa teman artis yang awal berada di dekat Bili Syaputra hanya tertawa karena Bili salah orang Hal itu yang membuat Bang Bili kesal sambil memukul Dimas dengan bantal Jadi Arya Saloka dan Amanda Manopo hanya sebagai kekasih di layar kaca ikatan cinta Dan Bang Bili Syaputra pun mengerti akan hal itu Itulah informasi singkat dari Nadir Terima kasih sudah menyaksikannya dan saya Nadir disini Bersama jejaran tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Matur Thank you dan sampai berjumpa di video selanjutnya Bye bye